Intro 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 Halo Earth Welcome back with me and this is Accord And we are the Earth Intro 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 Jadi, udah selesai akhir ya Yang kemarin di request tuh ada yang nanya kan bang Accord TM5 nya mana nah ini udah jadi akhir ya Mobilnya tuh sebenernya itulah kasarnya jadi sedikit restorasi juga Dan ngebagusin yang udah ada Plus sedikit modifikasi Apa sih? Gak sedikit sih sebenernya banyak juga gitu Nanti kita bahas ya Oke, jadi ini tadinya warna hitam Hitam aslinya Honda Yang mana itu berarti Night How Black Night How Black Jadi dia ada biru-birunya terus jadi kayak rada pudar gitu hitam ya Mau dipoles gimana juga Akhirnya kita ganti jadi Super Deep Black sekarang Jadi warna hitam andalan kita Yaitu Super Deep Black dari Space Hacker Clear nya juga kita pake High Solid Alias HS Jadi gini nih hasilnya nih Ini gak di coating Gak di apa-apain Udah mengkilat kayak gini Bisa liat sendiri lah ya Oke Terus Jadi si hitamnya ini Kata gue better banget ya daripada warna standar ya Karena kalo diliat tuh dia pekat banget kan Itu bisa kacaan Terus betternya sih ya debuan dikit Langsung sih langsung kotor gitu Cuman kalo lu apik aman kok warnanya Oke Terus Kita bahas modifikasinya kali ya Pertama kan repair dulu tuh Super Deep Black Terus ini ada sunroof Pake Webasto Jadi dia pake Honda juga Honda pake Honda Webastonya Honda Odyssey RB1 ya kalau nggak salah RB1 Terus kita bikinin tulang-tulangnya juga seperti biasa Jadi ini gak Tetepnya gak goyang sama sekali Masih kuat seperti sedia kalah Tidak lemah si awat gitu guys Terus Lampu dia udah custom Dibikin USDM gitu ada oran-oran nya Terus di Black Housing dalamnya Plat nomor depan di Black Housing Terus from Plat Nomor Diliat Jadi tadinya tuh disini ada kotak jelek gitu Gue benci banget sih ada plat nomor depan Sumpah Jujur gue benci banget Jadi gue ditutup aja Terus rapi gitu Kalau lo mau pake harian ya Pasang dimana gitu Jadi si bumper tuh Bentuknya lebih slick gitu Coba lihat kayak gini Jelek banget kan Ada plat nomor depan Ya kalau buat di jalan sih Emang Gak boleh ya Cuma buat foto-foto gitu Bagus sih Ini plat nomor bisa lah Lo double tip Lo taruh di Tempat towing tuh Beli yang dudukan plat nomor gitu Kalau pake jalan gitu bisa juga sih Kalau gue better Lebih suka Gak ada plat nomor depan Guys Terus dari depan Ini ada add on modulo Modulo style ya Kita ubah dikit Jadi ini simple banget Gue suka banget Accord tuh gaya begini sih Apalagi nanti next kan Ini pelak saya 37 Mau diganti keranje sih Denger-denger keranje Mau di camberin Jadi Ini salah satu gaya gue Oke Terus Samping ini ada Slice skirt Pake modulo juga Jadi ini single tuner Slice skirt modulo dan Add on belakangnya Otomatis modulo juga guys Gitu Ini modulo juga Terus ditambahin Produk baru kita Yaitu Earth Muffler Version 3 Yaitu Kayak gini Dia gede ya Outletnya itu Dia 4,5 inci Jadi gede banget Disini Kanan kiri Dan ini semuanya kanan kiri Aktif Ini ada fotonya dari bawahnya Jadi dicabang gitu Dan semua aktif Cuma ini dia ganti mufflernya doang Jadi suaranya gak terlalu kenceng Terus Darktail Kita custom Ini Darktail by Earth lah intinya mah Jadi Kita bentuk sendiri Gayanya dibikin rada Naik gitu Sebenernya sih Ini Cetakannya sama Civic itu sama Jadi ini kita ambil basicnya dari yang Civic Terus kita pasangnya di Accord Cuma Bagian yang buat menutup bagasi ke bawahnya kita potong Jadi guys Buat kalian Yang mau beli Darktail Kita sebenernya punya 2 versi ya Versi 1, versi 2 Itu tuh universal banget Kalian bisa Pasang di semua mobil Misalnya dari Civic ini bisa masuk ke Accord Tapi memang butuh sedikit potong-memotong guys Cuma Intinya bisa banget Jadi kalian bisa menghemat waktu Pas bikin Darktail Dan tidak perlu Adanya Si cetakan tuh Nempel di dalam Darktail Karena kan kalau Darktail Dia modelnya nutup gitu ya Jadi cetakan dalamnya gak bakal saya ambil guys Jadi kalau ini diketok Masih Kosong banget Dan gak bikin berat mobil kalian guys Gitu Terus Untuk bagian itu Sisanya standar semua Kita bahas kaki-kaki guys Ini kaki-kaki dia udah pake T E37 T37 Ring 19 Terus Tadinya itu dia warnanya bronze gitu ya Terus Orangnya pengennya Biar mobilnya keliatan clean dulu Akhirnya kita cet super wide Dan kita klotok juga Jadi ini Bisa Mirip-mirip sama wish yang kemarin Cuman ini Dia ring 19 Terus Lebarnya belang nih Bisa diliat yang belakang tuh lebih celong ya Mungkin ini kalau gue liat Depannya 8,5 Belakangnya 9,5 Bandnya dia pake Azerela Ukurannya 225,40 Gue gak salah Ada Bisa nyontek Depannya 225,40 juga Makanya kalau kalian liat juga Ini Rada ngotak Yang itu rada narik guys Terus Balas kaki-kaki lagi Di balik pelak ini Tersemat coilover ISC ISC coilover Dari Boss Lucky Dan Ini belinya pas lagi di Elite Jadi dia dapet Free yang Coilover cover gitu Yang ada tulisan stand slap Mungkin ada fotonya kali nanti kita tunjukin Nah jadi nanti Kalau diliatnya di dalam ini Kek clean banget sih Ini keliatan dikit ya Tuh Gak tau di kamera Gelap gak ya Kayaknya gelap banget sih Mungkin gue Sontorin lampu kali ya Kita pake 2 HP biar terang Itu ada ISC nya Dan itu covernya Tadi tradisian stand slap Jadi Ini pairnya gak keliatan Jadi Kalau gue liat Sepintas Eh balon Gak tau dalamnya pair guys Jadi Itu gunanya si cover itu juga Ngelindungin Si pair kalian Jadi Kena lumpur Apa segala macem Jadi gak bakal korosi Walaupun emang Si ISC coilover ini Juga udah rush free ya Jadi anti karat gitu ya Cuman Ini ngebantu kalian Daripada kalian pas lagi liat kolong Pairnya kotor gosokin satu-satu Pasangin ini kalian gosok-gosok-gosok Siram itunya udah bersih langsung Jadi Buat yang rada OCD sama mobilnya Cocok sih pake gitu Saran doang dari gue Oke Terus kalo diliat Dalam yang interiornya Dia baru cuman ganti Head unit Pioneer Dan audio itu aja Sisanya masih standar Cuman kita mau tunjukin plafonnya guys Jadi plafonnya ini kita custom Dan Walah Karena emang ini punya Honda Jadi Warnanya itu tidak ada berbeda ya Jadi Yang tutupan si sandroofnya Sama si Pelafon aslinya Jadi ini kita pake bahan pelafon aslinya lagi Makanya itu ada sedikit kayak bekas kotoran gitu Karena ya Kita mau tetep Keliatan OEM Gitu guys Terus Sambil kita tunjukin juga Sampai dalam-dalam Ini mobil gilap banget Gak ada yang kelewat clear ya Semua udah bagus banget Jadi kita disini gak pelit bahan guys Jadi kalo buat kalian yang masih takut-takut Kayak Ah ntar gue dimainin nih Yang dalem-dalemnya gak dicat atau apa Kita perhatiin banget itu Jadi Karena Ya standarnya pun Dalem sama luar sama kan Kenapa kita gak bisa lebih baik lagi malahan gitu Apalagi kalo Lihat mobil-mobil tahun sekarang Yang dicat Kayak kapesin dalemnya Enjin baynya gak dicat gitu Kita paling mager sih liatnya gitu Jadi Kita gak mau banget ya Kalian dapet mobil Mau diff tapi kayak gitu guys Oke Mungkin Tritopiknya begini dulu Kalo yang mau lihat Full reviewnya Si Accord ini Bisa liat dari Instagram Earth Premium Kita ada video 1 menitnya juga Terus ada foto-foto juga Ada foto Prosesnya juga guys Jadi Proses-proses mobil ini kita masukin semua Pas lagi di ovennya Pas segala macem Pas belum dipoles pun sebenernya udah mengkilat Cuman Si orange peelnya ini kemarin Kita bikin kasar Biar orangnya bisa milih Akhirnya orangnya pengennya Gue pengen ada mirror look gitu Cuman mau ada Masih ada kulit jeruk Yaudah Jadi kita bikin kayak gini Kalo diliat Masih ada kulit jeruknya ya Si mobilnya ini Cuman Ini yang ngebantu Jadi si clearnya lebih tebel Jadi pas lagi kalian nanti Bakal sering poles Sampai ujung-ujungnya si orange peel itu hilang Alias kulit jeruknya Si clear itu masih Permukaan masih tebel banget Jadi umur mobilnya juga lebih panjang Apalagi Enaknya di clear si high solid ini Dia ada self healingnya Alias Kayak kulit lu kalo Kayak gue nih banyak luka Ini kan gak di apa-apain sembuh kan Nah di cat ini pun ada Sebenernya jadi kalo Kayak baret halus gitu Dia nanti nutup sendiri Kalo kalian jemur Begitu Gue udah nyobain Jadi Dulu E36 gue pas lagi di cat juga Kan gue jorok tuh pake mobil Ya kalo ngelapai jorok gitu Hilang sih lama-lama Cuman Kalo yang baret gitu Hilang Ya lu sulap sih Jadi gak bisa kalo Yang Jadi kalian gak perlu takut lah kalo Udah pake space hacker Ngelap Gak bisa kayak Lu pake cat biasa sih Karena perawatannya malah lebih enak Jadi Yang katanya kalo cat mahal harus dirawat bener-bener Kalo ini malah jemur-jemur aja gitu Kayak kemarin yang Corolla kan udah Dites Buat setahun Gak ada rusak sama sekali guys Malah rusaknya gara-gara sruk gitu Jadi Tenang Aman banget Terus ngobrol-ngobrol di Instagram Kita sekarang udah punya tujuh Instagram Link ada disini Yang dua pasti gak ada kotaknya Gue belum bikin Tunggu dulu Terus Jangan lupa juga Kita lah masih ada giveaway Di Instagram Earth Auto Concept Kalian yang mau dapet sepatu Dapet baju 2 biji Atau Baju topi Bisa Jadi kalian ikut aja Caranya gampang banget Kalian cek di Instagram Dapet Earth Auto Concept Dan komennya itu di video ya guys Bukan di posternya Terus nanti kalian tinggal tag-tag Ya seperti biasa lah giveaway gimana Kapan lagi gitu lo dapet Dari atas sampai bawah Lo jadi tinggal modal celana sama color doang gitu kan Asik sih Di Earth Industry juga masih ada promo Beli baju Buy one get one Gimana caranya Cek juga Instagram earth.industry ya Jadi sekarang udah Nanti nama jadi earth.industry Tadinya underscore Itu udah gak dipakai lagi Kita udah punya Instagram baru Karena yang Instagram namanya dihack Barangkali ada yang belum tau ya guys Oke Jadi mungkin begitu dulu Bahasannya kali ini Dapat nge-lornin dulu lagi Pokoknya Akun ini udah selesai Buat kalian yang mau kepo-kepo Bisa yang tadi Instagram gue sebutin Dan Lihat di video ini Mudah-mudahan kita banyak B-rollnya juga Jadi Mungkin bahasan begini dulu Thank you for watching And be the best on Earth See you guys